Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana pada tahun ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan Sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya ilayum al-qiyamah nanti Tiga kalinya kepada segenap sahabat CR7 Kok CR7 ini? CR5 ini ya, sahabat CR5 bahwa Ramadan merupakan rukun Islam Bukan hanya sekedar wajib Rukun dan wajib itu beda Kalau rukun itu ya rukun Kalau wajib itu ya wajib Wajib itu harus dikerjakan Kalau tidak dikerjakan maka berdosa Sedangkan kalau rukun Kalau ditinggalkan bukan hanya berdosa tapi juga menghibur tidak sah Contoh wajib adalah kalau kita sesama muslim ada saudara kita yang memberikan salam Maka kita wajib untuk menjawab salam Kalau kita tidak menjawab salam maka kita akan berdosa Karena kita meninggalkan wajib Sedangkan rukun Contohnya adalah Kalau kita sholat itu ada membaca suratul fatihah Kalau kita tidak membaca suratul fatihah dalam sholat Maka sholatnya tidak sah Kenapa? Karena kita meninggalkan rukun sholat Jadi bukan hanya berdosa saja Tapi kita juga akan menyebabkan sholat itu tidak sah Sahabat CR5 sekalian Puasa itu ada tiga jenis Ada tiga jenis level Ada tiga jenis model Yang pertama adalah Somul awam Puasanya orang umum Puasa kebanyakan orang Yang mana puasa adalah puasa pada level terendah Yang kedua adalah Somul khawas Puasanya orang khusus Puasanya tingkat atau level sedang Sedangkan yang ketiga adalah Somul khawasil khawas Puasanya orang super khusus Atau istimewa Atau disini puasanya orang yang alim Dimana puasa ini adalah puasa level yang tertinggi Untuk lebih mudahnya pemahaman ini Tiga model puasa ini digambarkan Seperti puasanya Puasanya ular Level satu Pertama itu level puasanya ular Sedangkan level yang tengah Yang kedua adalah puasanya bayi Dan yang ketiga adalah puasanya ulat Puasa ular itu tujuannya hanya untuk Membesarkan dan memanjangkan badannya Jadi ular itu setelah makan kenyang Puasa akan melakukan puasa Setelah melakukan puasa badannya akan membesar dan memanjang Sehingga bajunya tidak cukup Kulitnya tidak cukup Sehingga dia akan melungsungi Sehingga ganti baju Puasa pada level pertama ini sama Target orang yang berpuasa pada level pertama ini adalah Nanti lebaran Setelah lebaran mereka akan ganti baju Ganti baju yang lama dilepas Ganti baju yang baru Cirinya apa? Bisa kita lihat dengan cirinya Pada rata-rata orang yang puasanya level umum ini Pada saat sahur Pada saat sahur Itu Puasanya makan sebanyak-banyaknya Pengen kenyang Takut tidak kuat Sehingga Setelah sahur Merasa kekenyangan Tidak bisa bangun Akhirnya tidak bisa sholat subuh Karena apa? Karena dia ingin Makannya yang banyak tadi itu Ada tidak? Sahabat CR5 yang seperti ini Mudah-mudahan kita terhindar dari yang ini Level yang kedua adalah Seperti puasanya bayi Sebenarnya Bayi itu mempunyai Fase berpuasa Biasanya Bayi pada saat Fase puasa ini Dia akan Mulai tidak mau makan Tidak mau minum Tetapi Oleh ibunya dipaksa Diberi makan Diberi minum Karena apa? Karena rasa khawatir dari ibunya Ibunya merasa khawatir Was-was karena Anaknya tidak mau makan Padahal ini adalah Anak sedang Menghadapi fase puasa Kalau bahasa Jawanya Dilotek Dipaksa oleh ibunya Nah Karena dilotek Karena dipaksa Akhirnya anak ini melakukan protes Bayi ini melakukan protes Protesnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk diare Dalam bentuk demam Dia diare Karena ingin mengeluarkan Apa yang dipaksakan Oleh ibunya masuk Tadi Dia diare Kalau bahasanya orang Jawa Sekarang itu Katanya Enteng-entengi Ngenteng-entengi Sedangkan dia demam Adalah dalam rangka Untuk menarik simpati ibunya Menarik kasih sayang ibunya Dia supaya lebih disayang oleh ibunya Nah biasanya Fase ini ditandai oleh orang tuanya Oleh ibunya Ibunya lebih paham Oh Tiba-tiba anakku wingi Demam itu Dalam rangka Mau tumbuh giginya Anak saya kemarin itu Diare Karena Mau belajar jalan Mau terantanan Jadi sebenarnya Bayi tadi itu Tidak mau makan itu Dalam rangka Sepertinya meninggalkan Perkembangan fisiknya Tapi dia ingin Menunjukkan bahwa Dia akan berubah Kemampuan dari pesikisnya Dia sudah mulai tumbuh giginya Dia bisa mulai berjalan Dia bisa mulai Mau belajar Ngomong Nah Ini adalah Level Yang kedua Seperti puasanya bayi Sedangkan level ketiga Adalah level puasanya ulat Kita tahu semua Ulat itu adalah binatang Yang sangat menjijikan Sangat menghilani Jangankan dari dekat Dari jauh saja Kita sudah merasa Risih melihat ulat Dimanapun ulat berada Dia selalu merusak Di daun Dia berada Dia akan Makan daun itu Jadi bolong-bolong Dia berada di buah Buahnya akan menjadi busuk Nah Tetapi Ulat ini Akan mengalami Atau Apa Akan berpuasa Dia akan berproses Berubah menjadi entung Dia akan berubah menjadi entung Istilahnya Ngentung Nah selama ngentung ini Ulat gak bisa apa-apa Cuma bisa kogel-kogel Kadang kita ngodoh Entung-entung Endiklor Endikidul Cuma bisa kogel-kogel Seperti itu saja Gila-gila Seperti itu saja Sebenarnya entung itu adalah Sedang berzikir La ilah illallah La ilah illallah La ilah illallah Nah ini Nah setelah mengalami Ulat ini mengalami Proses ngentung Dia akan berubah menjadi Makhluk yang baru Ya makhluk yang baru Yang dinamakan Kupu-kupu Nah kupu-kupu ini Menjadi makhluk baru Yang sangat luar biasa Yang tadinya Berupa makhluk Berupa ulat Setelah berpuasa ngentung Berproses Kemudian menjadi kupu-kupu Setelah menjadi kupu-kupu Yang tadinya ulat menjadi binatang Atau makhluk yang mengancam Sekarang dia menjadi makhluk Yang sangat diharapkan Kehadirannya menjadi harapan Dia menjadi Lebih cantik Warnanya sangat menarik Ya Dia lebih seksi Hak kehadirannya diharapkan Sehingga bisa membantu Manusia Membantu dalam penyerbukan Dalam pembuahan Tumbuh-tumbuhan Inilah harapan kita Puasa yang kita lakukan Harapannya seperti Level ketiga ini Paling tidak kita berada di level Kedua Ada perubahan Tidak seperti ular Setelah puasa Ngentung Setelah berpuasa Dia kembali Kembali menjadi Ular lagi Tidak ada perubahan yang signifikan Nah sayangnya Di antara kita semua ini Masih Banyak Yang setelah berpuasa Setelah ngentung Selama satu bulan Tidak ada perubahan yang signifikan Ya Nah Karena itu Semoga Puasa kita ini Menjadi puasa yang bermutu Karena apa? Karena kita Umat Islam ini sudah diberi modal Orang yang diperintahkan untuk berpuasa Yang disuruhkan untuk berpuasa Ini sudah diberi modal oleh Allah Tidak semua orang Seperti Yang ayat yang sudah sangat familiar Di telinga kita Anjuran untuk berpuasa Yaitu Ya ayuhal ladina amanu Kutiba alaikum musya Mukama kutiba ala ladina Mingkoblikum Jadi bukan Ya ayuhal muslimun wal muslimat Ya ayuhal nas Bukan Tapi Ya ayuhal Ya ayuhal ladina amanu Orang-orang yang beriman Jadi kita sudah diberi modal iman Nah Inilah Kita sangat bersyukur Kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa Demikian Mudah-mudahan puasa kita tahun ini Menjadi puasa yang berkualitas Ya Kalau kita tidak bisa mencapai pada puasa yang level ketiga Paling tidak kita bisa mencapai level yang kedua Semoga Kita jadi orang-orang yang terpilih Dan bisa melaksanakan puasa dengan Dan rangkaiannya Ibadah yang lainnya Sehingga kita menjadi model puasa yang tertinggi Atau paling tidak menjadi model yang tengah Akhirul kalam Waridah wa'linayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!